Eksekusi lahan yang pengadilan negeri Ciamis lakukan di Dusun Wanasari, Desa Ciharang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat berlangsung ricuh. Lahan tanah dan bangunan yang pengadilan Sita adalah milik tergugat keluarga Haji Pipit. Pantauan harapan rakyat online tergugat melalui kuasa hukumnya berusaha keras menghalangi pengadilan negeri PNC Amis, yang hendak melakukan eksekusi pada Rabu 24 Agustus 2022. Sementara saat eksekusi tersebut, PNC Amis mendapat pengawalan dari pasukan Dalmas Polres Ciamis. Penyitaan lahan tersebut dilakukan setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung MA. Akan tetapi pihak tergugat merasa dirugikan sehingga tergugat bersama kuasa hukumnya melakukan perlawanan meski tetap dilaksanakan. Aksi saling dorong pun terjadi saat prosesi eksekusi. Junaidi kuasa hukum tergugat mengatakan pihaknya mengaku dirugikan oleh PNC Amis. Atas penyitaan lahan tanah dan bangunan milik kliennya. Padahal kasus lengketa lahan tersebut sebelumnya sudah terjadi islah. Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan banding yang sidangnya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus mendatang. Oleh karena itu, pihaknya bersikeras mempertahankan lahan kliennya agar PNC Amis tidak melakukan penyitaan. Sebelum adanya putusan sidang 22 Agustus mendatang. Pihaknya juga sangat merasa aneh pasalnya menurut Junaidi pada tahun 2005 lalu pihak tergugat dan penggugat sudah melakukan islah. Bahkan sudah melampirkan surat perjanjian. Maka dari itu pihaknya melakukan banding agar eksekusi lahan tidak dilaksanakan sebelum adanya putusan yang sah. Bagaimana hak hukum ini? Kami punya hak apa menyampaikan keberatan ini? Bukul-bukul yang disampaikan. Inilah mafia-mafia diberantai. Pak Presiden, mohon perhatian Pak Presiden ini. Ada nenek-nenek mau diusir di tanahnya, sudah damai. Inilah, kita sudah damai, malah diusir ini. Kami meminta keadilan ini. Supaya kasus ini tuntas ini. Dan kami sudah laporkan. Ujang Purnyari ini ke Boris Yamis. Tapi lagi di proses ini. Tindak pindahan penipuan dan pengelapan. Lagi di proses Pak. Makanya kami memohon. Supaya ditunda dulu ini. Supaya diputus dulu putusan ini. Baru dilakukan eksekusi Pak. Itu aturan mainnya Pak. Karena pencabutan permohon eksekusi. Pemohon telah mencabut permohon eksekusi. Dan telah mendaftarkan kembali permohon pelaksanaan eksekusi. Pengosongan lanjutan tanggal 2 Juni 2022. Resisten nomor 6 versi 2018. Menimbang bahwa berdasarkan petikan kita lelang nomor 68 tahun 2020. Menurut Jaya Bakti secara aturan penggugat sudah sah memenangkan gugatan lahan tersebut. Bahkan dalam hal itu pihak tergugat juga terkena sanksi denda hingga 200 juta rupiah. Ia menjelaskan bahwa adanya denda tersebut karena tergugat menempati lahan dan bangunan selama dalam kasus gugatan. Kemudian tergugat kontrakan ke pihak lain. Sudah ingkrah Pak? Sudah ingkrah ini sudah keempat kalinya. Jadi keempat kalinya sudah daptarkan gugatannya. Jadi 1, 2, 3 gugatan itu dipatahkan semua sampai tingkat kasasi. Sampai tingkat banding sampai tingkat kasasi. Sampai tingkat kasasi. Pihak tergugat dalam hal ini yang kalah. Berarti memang ini sudah menurut prosedur ya? Pertama, prosedur semua. Sesuai aturan dari asemecet. Dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai unmaning. Jika eksklusi, terus sampai eksklusi. Tapi pengakuan dari pihak wacara sana katanya tidak ada unmaning itu? Gimana? Semuanya. Ada ya? Ada. Ada dari awal. Nah dia keminggu kematian juga kematian itu keempat kalinya. Kempat kalinya? Iya. Kita nggak bisa. Tadi dia menunjukkan surat 29 Agustus, sidang itu sidang apa, Pak? Ya, sidang. Sidang. Paling, saya ada yang diperlukan keempatan itu. Keempatan yang keempat kalinya. Yang keempat kalinya itu? Iya. Jadi, pertama kan dia sebagai petugan. Kedua dia sebagai petugan lagi. Perlawanan keputatan lagi. Sudah-sudah keempat kali. Jadi, berkumpinya juga sudah diini semua. Di bersidangan. Sudah di bersidangan. Sudah diinilah oleh majelis salat penyakasasi. Memang pembohon eksekusi ini ya. Ini pemutat yang benar. Ini dasarnya dari lelang. Lelang. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.